Assalamualaikum Kok gak ada yang jawab? Bang, jawab salam bang, wajib hukumnya bang Dosa lo bang, kalau gak jawab bang Gak pernah ngaji kali ya bang ya? Eh pak Liat babayanya kagak? Kagak Yakin gagal liat? Yakin Haji Jamal, haji 3 kali, masa gagal liat? Kemarin lo kasih gue pelapan Gue bukan ngebom Malah nyetor-nyetor terus gue sih Ngancurin malam pertama gue Iya, maaf Tapi dirinya pi Kemarin Ami salah ngasih obat Yang Ami kasih Jucu broklak Obat pencuci perut Sekarang gue real Jadi kepala rumah tangga Nah Hani Gurih-gurih Neng, Neng Kemana Neng? Baru juga dateng Udah mau pergi lagi Sini Neneng itu mau ke rumahnya bang Mustafa Neneng mau minta harta Gono gini Kalau kelamaan Bisa pusing Neneng Lebih lehak lagi Kok dia bisa kayak begitu ya? Ngendal-ngendal gue? Iya, bener mbak Ipe Pak Haji Jamal kok kayak orang linglung ya? Emang dikasih obat apaan sih mbak Ipe? Kok reaksinya cepat amat? Eh Wih Patan kayak gini Wah mungkin Lantaran minumnya pakai Air hangat kali ya Waktunya beraksi Mulai hari ini Belajar hidup rehatin Bantuin Umi Cari duit buat makan kita Jangan bisa cuman minta doang Umi minta ini Minta itu Minta ini Kagak bisa Umi kagak bisa ngasih lagi Kak gak ada duitnya Borong-borong duit apaan Buat belanja aja gak ada Udah sampe mana kamu nulisnya? Aku udah lama gak baca Aku baru mulai Lebai banget sih Resiko ala dong Kalau nikahin neneng Lagian nih Sebagai suami Udah kewajibannya Bukan nafkahin istri Tapi bukan nafkahin belanja Beginian Neng Terus Kenapa ini jadi bawel? Kagak ikhlas ceritanya Haa Haa Pantesan si kriput Kagak gendut-gendut Walaupun udah makanin duit rakyat Dia aja sama dia pasti nih Mau apaan? Kagak Itu si kriput Si kisut Ngesel pasti ya Udah nyerahin lu ya Iya Ah saya ngomong macem-macem Kagak Kagak Ya udah lu tenang aja Mak ikut bantuin Lu nyari mbak Ben Betul cik Iya Cuman Mak ikizin dulu Ampah Mustafa ya Biar bagimane Namanya istri mau kemane-mane Itu ikizin sama suami Ya Sebentar ya Ming Bantuin gua mikir dong Bantuin mikir Mikir apaan? Pak Lor YIH I Seável Bantuinonscious 76 Nig Kamu kok makin oon aja sih Bukannya makin pincer ngomong siapa eh tugas cuman diem berdiri udah iya deh gombo diem deh dihihihi ngomong 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 engenga kopi ngomong 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 propre guys ya Iyaиров fulfil ya ikutan ngomong dong Om Bro kita kan satu tem ya Pak Lur ya Iya bener ngomong-ngomong ya udah jangan ikut campur ya di masalah duit nih hahaha masalah duit Amin jadi semangat nih yang begini nih Amin demen ngobrolnya masalah duit bikin semangat ya kalau 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 duit gomong mau dong mau ikutan enggak bisa Om Bro enggak bisa kan tadi Om Bro sendiri yang mutusin Om Bro enggak mau ikutan ngomong iya kan Pak Lur ikut dong kalau masalah duit Om Bro ikut ngimbrom dong ngomong gimana sih Amin sih kagak bisa Udah Pak Lur Om Bro jangan dimusuhin terus kasihan ya Om Bro ya biar adil dan dan bijaksana sesuai dengan Pancasila sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia eh apa hubungannya uh ada Pak Lur ada hubungannya jadi kalau orang-orang main di bawah meja kita Amin sampe Pak Lur main di atas meja begono kalau gitu Om Bro boleh ikut ngomong ya enggak boleh kan Om Bro sendiri tadi yang bilang kalau Om Bro enggak mau ikutan ngomong iya kan Ming Om Bro boleh dong ikutan ngomong kali ini uh uh nggak bisa Om Bro enggak bisa ya Pak Lur ya enggak bisa kan umpungi Jordi Sloan Om Bro diede aja ya bentar Amin mau ngobrol sampe Pak Lur chip Jadi gimana bisnis kita Pak Lur? Begini nih. Oh iya, terus dulu biarkan. Maaf ya Om Lur ya. Lu ngapain sih pake ngikutin gue? Siapa mau jagain Mbak Ambe? Emangnya gue bocah? Yang diikutin? Mbak Ambe kan lagi linglung, makanya Ipe mau ngejagain. Emang lu siapa? Ya Allah, lupa lagi Mbak Ambe. Mbak Ambe, ini Ipe. Anda, 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 gue gak kenal, gue gak kenal. Ipe anak mana lu? Eh gue warga baru di sini. Nama gue Jamal. Lu siapa? Masa ikutin gue lu? Ngapain lu ngikut-ngikutin gue lu? Be, ini Ipe anak kandung Mbak Ambe. Ampun ya, susah banget dikasih tahunya lu. Lu siapa? Gue kagak kenal Amelo, Neng. Ini Ipe anak kandung Mbak Ambe. Masa Mbak Ambe lupa. Lu gak usah ngaku-ngaku lu. Anak kandung gue. Eh, anak gue itu kagak pake jilbab. Anak gue perawakannya beda banget ame lu. Kalau anak gue tuh, kalau ngomong sentak sengor. Mare-mare terus gak pernah akur ame gue. Lihatnya nih kagak pake jilbab. Gak kayak lu, Neng. Lu ngaku-ngaku aja lu. Gue gak punya anak kayak lu. Gue orang baru di sini. Lu pulang aja, Sunde. Mbak Ambe. Ya Allah Mbak Ambe ikstifar, Mbak Ambe. Mbak Ambe tobat dong, Mbak Ambe. Ini tuh hukuman buat Mbak Ambe. Karena Mbak Ambe suka. Gue meres sama Allah sambil ngeplakin pala orang. Sambil maki-maki orang. Allah tuh gak demen sama kelakuan Mbak Ambe. Eh, lu jangan nasihatin gue. Lu nasihatin aja no Mbak Ambe lo yang begitu. Orang tua lo kali yang begitu. Ya. Ini gue. Gue jil jamal. Bukan orang tua lo. Bukan Mbak Ambe lo. Lu nasihatin aja orang tua lo. Kenapa jadiin nasihatin gue? Stres kali lo, Neng. Mbak Ambe. Ya, ntar gue kepret juga lo. Udah pulang, pulang, Neng. Pulang, Neng. Pulang. Mbak Ambe itu orang tua kandung IP. Gue kagak punya anak model kayak lo. Eh, ntar kalo gue kepret. Ya. Orang-orang bilang gue artinya kasar. Ya. Dia bilang, lu orang warga baru tuh songgong banget tuh. Ngepret warga lama. Begitu. Udah. Udah, mendingan pulang lo. Pulang. Lu bukan harim gue. Ngapain lo ngikut-ngikut lo. Eh. Gue pulang ya. Udah. Ngapain lo megang-megang lo. Eh, ntar kalo ada orang lewat. Sangkinnya gue orang baru songgong lagi ya. Eh, pulang. Gue sambit juga. Gue sambit nih. Gue sambit. Ini gue sambit. Benjol. Benjol gak diurusan nih. Eh. 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 Ya insya Allah. Eh. Eh. Gak ada ketinggalan kan, Bang? Ya. Colong enggak. Abang hati-hati di jalan ya. Iya. Jangan larak lirik. Oh enggak. Kalo sekarang, Ma. Gue langsung aja. Tuk. Oh Julia. Hehehe. Kenapa ya? Hehehe. Ya Allah. Laki gue sekarang keliatannya ganteng banget sih. Hah? Baru tawa, Bang. Ganteng. Cuma kemarin kemana aja. Kalo kemarin kemarin samar-samar, Bang. Hehehe. Tapi kalo sekarang. Wuh. Auranya keluar. Ganteng. Ganteng. Kinclong. Lampunya kurang. Hehehe. Sebenernya bibitnya abang nih. Ganteng. Hehehe. Cuman? Ya kurang pupuk aja. Hehehe. Makanya bantut nih Bang. Gak ada. Abang pergi ya. Mau bisnis. Impor sapi. Bang. Hehehe. Jangan bisnis-bisnis aja. Jangan impar-impor. Pokoknya lehak gak mau ya. Dikasih duit untuk kebutuhan sehari-hari pake uang haram. Ini haram apa halal? Oh jangan kuatir. Jangan kuatir. Jangan kuatir. Kalo soal gak halal. Abang udah hatam. Abang gak mau nyusruk dua kali. Apalagi ngajak lehak nyusruk. Enggak deh. Tenang aja. Hehehe. Hehehe. Alhamdulillah. Makasih ya Bang. Hehehe. Benernya sih Abang males nih. Pagi. Kok? Tapi udah kadung janji sama temen Abang. Temen apa? Iya masalahnya ada urusan kita yang belum kelar nih. Urusan apa lagi sih Bang? Urusan. Hehehe. Nah udah udah udah. Kita kan bisa lanjut lah. Iya ya. Ya Abang janji deh. Ya. Kalo orang main bola di luaran. Itu dua kali empat lima menit. Istirahatnya lima belas menit. Nah. Kalo kita nanti. Dari habis sholat isya. Ngedorda tuh. Kampas subuh. Aduh. Saga empor dong. Ya nggak gitu juga. Hehehe. Ya udah. Abang hati-hati ya. Kok cuma cium tanan? Emang maunya apa sih Bang? Nggak ada tos-tosan. Tos-tosan apa? Tos-tosan bibir. Shhh. Abang. Ya kayak dipelam-pelam. Kalo di sinetron emang nggak boleh. Tapi kalo dipelam boleh. Nah udah udah. Abang kan udah tua. Udah tua juga keladi. Iya iya. Hati-hati Bang ya. Iya iya iya. Hehehe. Dari jauh aja deh ya. Hehehe. Hehehe. Alhamdulillah. Hehehe. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hehehe. Hehehe. Dari jauh aja deh ya. Hehehe. 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 Bang, beli bawang. Beri bawang nggak pakai kulit. Bang jadi orang, jadi orang jangan pelit-pelit Banyak harta ngapain kalau gak berkah pikir Oh punya harta gak mungkin di bawah mati Hidup indah bila mencari berkah Punya rezeki bagi, batu yang susah tolongin Oh jadi miskin gak mungkin Allah yang jamin Hidup indah bila mencari berkah Hidup indah bila mencari berkah Hidup indah bila mencari berkah Kisot, woy Kisot keluar lo Balikin duit gue yang 50 juta Kisot, gua tau lo ada di dalam Kisot Jajaran banget orang ya Lah, ini rumi si Kisot tapi bukan ya Bangkunya kok begini Oh, mejenya tuh Lah kayak peti mati Apa si Kisot beli peti mati ya buat persiapan mati Buat dia mati kali ini Ah bodoh ah, kenapa jadi gua pikirin peti mati Dia mau mati kek, dia mau kagak kek Gua kan mau nagih Rumianya nih, rumianya rumi Kisot nih Iya rumi Kisot nih Eh Kisot, Kisot, keluar lo Kisot Balikin duit gue yang 50 juta Kisot Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Rumahnya Bu Haji Halimah disita Kenapa Terus sekarang pada tinggal dimana dia semua Ya Allah Ya Allah Allah dengan sangat mudah memputar balikan kehidupan manusia Dikasih harta, dikasih jabatan, dikasih kedudukan, dikasih gelar Pada zolim, pada kufur nikmat Akhirnya kayak begini Semua titipan Allah mau diakuin Bahkan menjadi bahan kesombongan sama saudara-saudara yang lain Ya Allah Mudah-mudahan ada hikmahnya buat gue ustazah Yang pasti ada hikmahnya buat gue Palingan kayak begini Sederhana Nikmat Daripada orang-orang yang ada di atas-atas sono Pakai peci Pakai jenggot Berkedudukan Menafik Bang Aku gak apa-apa kok beneran deh Lagian kan kamu memang harus cari rezeki di luar Aku gak apa-apa kok di rumah sendirian Insya Allah semuanya baik-baik aja Kenapa jadi aku yang takut ya? Padahal kemarin kan kamu yang takut Emangnya kamu udah gak yakin ya? Kalau Allah pasti akan ngejaga kita Astagfirullahaladzim Ya yakinlah Zu, aku yakin banget Karena itu salah satu pengharapan seorang hamba kepada Allah Dan cuma Allah yang bisa nyelamatin kita dari apapun marah bahaya Amin Yaudah kalau gitu sekarang kamu berangkat Gi Nanti telat loh Udah sana Aku tau nih kenapa kamu nyuruh-nyurah aku cepet berangkat Pasti kamu muktumu cowok lainnya Iya kamu apaan sih? Udah cepetan sana pergi Gi Nanti terlambat loh Udah aku berangkat ya I love you I love you too Kamu ingat ya Kalau misalnya ada orang yang ngetok pintu rumah Suaranya gak dikenalin jangan langsung dibuka Kamu lihat dulu dari jendela Ya Back-back ya Back-back ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Hati-hati ya bang Udah bilang sama lo Jid Selama nyawa gue masih nyatu sama badan Dan selama lo masih jadi suami Zulaika Kok gak akan tinggal diem Kamu di sebelah mana? Gimana sih? Aku deket bangku putih Eh Zara! Hei! Ah Sinta! Ya ampun Apa kabar? Banget! Asya Allah Sinta Kamu kemana aja Duduk dulu yuk Iya iya Eh kemana aja tuh kamu Udah lama banget ya Kita gak ketemu Banget Kamu kemana sih? Kamu pergi Kamu sakit Sin Beliau meminta aku memanggil seseorang Siapa celang-celang kamu? Maunya sih begitu Tapi gak tau lo Sebenernya juga aku udah masalah nih Zara Bapak-bapak aku tuh maksain aku Nyikah sama cowok pilihan mereka Sebenernya sih aku tuh udah ada pilihan sih Gimana nih? Gak tau deh Kalo gitu kita ceritanya di mobil aja yuk Yuk Eh naik mobil aku aja ya Oh oke Assalamualaikum Cing Assalamualaikum Cing Weh Lo kenapa gue udah dateng kayaknya sebegitu mewek Ada ape Peh ada ape lagi astagfirullahaladzim Wih lo cerita sama aku mak Ada ape Cing Bapak Bapak lo kena ape lagi ya Allah Gak ada habis-habisnya Bapak lo kena ape Lo cerita, memang cerita Bapak pergi lagi Cing Nih gak kena lagi sama Ipe ya Allah Lo kasian banget si Bapak lo astagfirullahaladzim Lu yang sabar, Lu yang sabar Gimana encing cara nyembuhin Ipe? Enggak ngerti nih yaw Gimana nih? Ya udah ntar kita sama-sama aja ya Bareng-bareng kita bawa mampir lu ke dokter Bambi, mau gak ya nemenin Ipe? Mau, 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 bisa nih Kudu bisa ngeterin lu, ntar maka ngomong sama dia Mau yang sabar, Emek Lu banyak-banyak berdoa Gini Ude, jangan nangih, jangan monyong-monyong begitu tuh Besok nyabeliin sepatu bola buat lu ya Babi kaba mau beliinnya Babi pelit banget jadi orang Emang pelit Tapi yaudah Besok nyabeliin pake duit tabungannya Ya Bener ya nyak? Iya lu jangan nangis lagi Jangan ngambak lagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Ipe, main yuk Nyak, Bang PI ngajakin main Boleh gak nyak? Ini kan udah sore pak Bentar lagi juga maghrib Emang lu pegang ngaji? Ngaji nyak, bentar doang ya Yaudah deh Jangan lama-lama ya Kita lebih marah Pastinya Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Hati-hati ya iya Ya jeng Gak bisa habis Cobaan buat lu Jeng Tiba-tiba jadi keingetan amanya Ya Hah? Lu kan kenapa nyak lu ya? Ya iya Selama kan Ipe, lu gak dapet kesayang dari imu ya encing Pe Iya Kan sekarang udah ada emak Anggep Anggep aja emak nih Ibu nya elu Ibu nya elu Nyak elu Beneran sing Bener Mulai sekarang lu manggil gue jangan incing lagi Manggil aja emak Lu udah gue anggap kayak anakku sendiri Hehehe Oh gak kasih emak Masa ada sama emak Hehehe Hehehe Waalaikumsalam Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Siapa ya? Ini sahabat saya Sinta Bu Oh Eh gimana kalo kita ngobrol lah di dalam aja yuk Gak usah Bu Disini aja Aduh Yaudah kalo emang gak mau ke dalam Kita duduk aja disini ya Silahkan duduk ya Ya ilah mau ngapain lagi dia kemari Semuanya apa lagi nih Cocok amat Bang Safi ada Bu? Gak ada Gini hari mah gak ada dia Lagi nantre taksi Safi Kok sama ya namanya? Adi apa ya? Tumbenan Romo sedang sakit Ah Beliau ingin bertemu dengan Bang Safi I Astaghfirullahaladzim Sakit Lah kemarin kan sehat-sehat aja Iya Penyakit Jantungnya kambuh Nyariin Bang Bi Mau ngapain lagi sih? Ah Besek Udah dirawat Belum dirima sakit Romo gak mau dirawat di rumah sakit Bu Beliau punya dokter dan perawat sendiri Sekarang Romo dirawat di rumah Oh Ya Allah Terus bagaimana dong nih? Tapi Bang Safi punya nomor handphone kan Bu? Ya Boroboro Dia punya Nomor handphone Nah handphone yang ada gak gablek Bagaimana? Lagian mana mau sih Bang Bi megang handphone Si Supun Bi bay Supun 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 Subhanallah, 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 Assalamualaikum, Assalamualaikum, Ya Allah, siapa ya, enggak, 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 Bang Majid udah pesen aku nggak boleh bukain pintu siapapun yang aku nggak kenal suaranya, Assalamualaikum Assalamualaikum Tapi sebaiknya aku lihat aja deh Ami Zip, Assalamualaikum Assalamualaikum Jaya Assalamualaikum Nggak mungkin Tapi masa Jaya berkumis nggak mungkin, nggak mungkin Jaya berani lagi kesini enggak Brandi Woi 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 Apa-apaan nih, woi woi apa-apaan nih, woi lu cemen ini berani mecewek Apa ini Lepasin dia temenku Eh, eh temenku mau diapin Enggak, enggak Enggak, enggak Kamu jangan Kamu jangan Apa yang mau kamu lakuin dengan aku deh Bang Majid Jaya Nggak We're We're What are you doing? Get up Assalamualaikum 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 wermisi Berwisi Assalamualaikum Assalamualaikum Walaikumsalam Abang, siapa ya? Mau ketemu sama siapa ya? Gue kenal banget sama suaranya Ustadz Kampung Sialan dia selalu ngegagalin rencana gue Saya ada temannya Majid saya Mau silatur Army Sekalian Mau membahas masalah utang-piutang Oh Saya juga ada urusan sama Majid nih Mungkin kita bisa masuk bareng kali Bang V Aduh Gak enak nih Kita ngobrol, abang munggungin saya Pengen salaman saya, pengen kenalan Maaf bang Astaghfirullahaladzim Dia pikir dia bisa bohongin gue Bener-bener orang gila ini ceria Jurni Oh Jurni Saya adalah temannya Majid Dari kecil sahabatan dulu Kita satu kampung Terus Majid sempat keluar Terus dia belajar pesantren Kalau saya, saya coba belajar Dan cari kerja ke luar negeri Saya juga sudah sempat datang ketika Majid menikah Makanya baru Sekarang saya tahu Dikai tahu alamat rumahnya Saya silatur Army Terus saya juga mau membahas masalah utang-mampi utang Oh gitu Teman lama sama Majid Ayah Teman satu pesantren di Al-Amin kan Oh tidak Saya pikir Mas Johnny ini Teman Satu pesantrennya Majid Di pesantren Al-Amin Karena Majid itu punya sahabat Namanya Jaya Tapi sampai sekarang Jaya belum bisa menerima Kalau Allah menjodohkan Zulaika sama Majid Saya pikir anda Jaya Agak mirip Saya tidak tahu yang Saudara maksud Jaya sama sekali Saya tidak tahu Tidak tahu Udahlah Jaya Lo gak cabai kayak begini Lo berkali-kali berhadapan sama gue Tapi lo gak apok-apoknya Apes seharusnya lo masuk penjara dulu Baru lo sadar Ya Allah Jaya Ya Allah Gue bingung sama lo Hati lo terbuat dari api Otak lo itu digunakan untuk api Lo masih mau gangguin rumah tangga Majid sama Julaika Lo sekarang mau nipu orang dengan menyarut Lo emang Lo emang harus masukin dalam penjara Apa lo? Ustadz kampung Lo lagi Lo lagi ya Gue lagi emang kenapa? Kata-kata pencatang gue batal gara-gara lo ya Terus kenapa? Gue pakai pencian sama lo Terserah Gue gak ada urusan sama lo Gue lebih benci dari lo Karena lo masih merusak rumah tangga orang Tidak sama lo ya Lo berulang kali gagalin rencana gue Dan kayaknya lo harus mampu sekarang Ustadz kampung Gak ada urusan Gue gak pernah takut sama lo Lo harus takut sama lo Gue gak ada urusan Lo harus mampu sama gue Ustadz kampung Gue gak takut Bapak lo Jangan Tidak 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 Wih Pi, minggir lo Kalangin jalan gue aja Tidak Gue sewa motor lo Gue capek Pi Pun Mancet Sekalian aja gue mampusin tuh orang Jangan lupa like, share dan subscribe ya 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 Wah, gue udah sebut pembantu Baik, gue udah sebut Kurang ajar banget loh Pembantu pake buang serbet depan mukanya gue Kurang ajar banget loh Lu belum tau siapa sih Gue ajar loh Makanya itu mata buka dikit Lihat tegesin Gue Ustadz makmur Ustadz yang dimuliakan Allah ini rumah gue Wah, itu berlaku banget tuh ya Berlaku banget loh pake ngaku-ngaku Ustadz loh Lu pembantu pembantu aja loh Jangan ngaku-ngaku Ustadz loh Oh, disuruh ya Disuruh memajikan lu si Kisut Kalau gue dateng, lu ngaku aja Ustadz begitu Wah, pembantu kurang ajar loh Eh, gak beda jauh sama di rumah gue tuh Eh, pembantu ngaku anak gue si Ipek Pembantu padahal dia tuh Suka si KT KT Ini si KT Error apa nih otaknya nih Eh, ini rumah gue Kenapa lu? Hah? Gue sekali lagi lu ngomong Ustadz Ustadz lu bener-bener lu Gue bikin kepala lu peang lu ya Magrum lu ya Panggilin majikan lu suruh keluar Lu mau nagi utang 50 juta Jajaran banget lu Ini yang PA gue, apa dia nih? Eh, gue gak percaya Gue gak percaya majikan lu tadi di dalem Eh, aku nih Eh, aku nih Eh, gue yang preksa masuk Eh, 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 eh Alhamdulillah Allah Azim Dia pake senda lagi Ma, ma, ma Mas gimana dong jadi ini? Assalamualaikum Hukum salam Assalamualaikum Itu dia pulang nih Ma Eh, ma Ma Kamu lagi, kamu lagi Eh, emang udah kenal? Eh, mbak ame V.I. Kenal? Hah? Siapa sih ini cewek? Ayo ngumpul lu semua nih V.I. Non-Jahra dari tadi dungguin lu Romo general sakit keras Bang Safi, maaf Jika abang tidak keberatan Romo ingin bertemu dengan bang Safi V.I. Iya Ayo, Zara Ayo, sekarang berangkat V.I. Lu ikut, Peh? Enggak, mas Eh Eh, Peh lu berangkat lagi Soalnya Anjing ikut gak? Ya, enggak dong No Belum kalo ngarmah sakit Udah sana berangkat Ayo, Zara Iya Ayo Yuk, ayo, ayo, mak Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum, bu Ya Allah Anak gue ganteng dong berarti ya Apa tiga perempuan Yang nyatronin dia Setelah Kok ini pada diem aja ya Pada Sakit gigi Atau lagi puasa ngomong nih Saya jadi ngerasa Supir taksi beneran nih Ntar kalo diturun Bayarnya Aduh Jadi gak enak sendiri nih dari tadi Gue yang cuman banyak ngomong Abis dari tadi Semua lu pada diem aja Bodoh Lagian Bercanda kayak enak kecil Nggak ngerti banget Masih perasaan orang Nggak ngerti Ya udah udah Lebih sama Gak ada kan Biar si keriput di rumah gue Wey! Masa lu membantu gak tau majikan lu kemana? Kasih tau ke gue lo jangan takut-takut mau majikan lo majikan lo punya utang 50 juta kencang haji jamal haji tiga kali ini bukan rumah si kisut bukan rumah si keriput ini rumah ustad makmur yang dimuliakan Allah ini rumah gue eh gue gak segen-segen ya bikin kepala lo menyon ya gue ajar juga lo ya kayak ngaku-ngaku ustad lo lo pembantu pembantu aja lo kayak ngaku ustad eh lo bilangin lo bilangin sama majikan lo si kisut lo bilang gue dateng ya nagi yang 50 juta dia utang sama gue lo bilangin majikan lo jangan takut lo mau majikan lo waalaikumsalam singit si bogel tuh kagak ngenalin gue doa-doa kan di rumah gue wah pepah nih parah nih sedengnya lebih dari si arman nih amit gue kayak begitu sih ini juga kerjaan lagi ya Allah kerja lagi nih apa sih apa sih apa sih kerjaan ih assalamualaikum ah kamu mau ah 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 udah gila Możekah jelai kah jelai kah zu ini aku bang majit zu jelai jelai Zulaika, Zul ini aku Bang Majid Zul, Assalamualaikum Zul Assalamualaikum, Zul ini aku Bang Majid Zul, bukain Zul Zul Zul, kamu gak apa-apa di dalam Zulaika Zul Zul, ayo dong buka Alhamdulillah Kamu gak apa-apa kan? Zul, ayo dong Zul, ayo dong buka Zul, ini aku Bang Majid Zul Assalamualaikum Boleh minta tolong, kamu cari lingis atau bodo berak pintu? Ntar rusak pintunya, dimarahin Gak apa-apa, Zulika di dalam tadi jaya abis dari sini, dia stres Bercanda Mak serius, saya beneran Bang Astagfirullahaladzim, yaudah kalau gitu, Mang Liman cariin ya Pinjem sama tetangga Di salah satu warga Iya, terserah Mang Liman Warga sini juga gak? Jadi, tunggu sini Iya Bang, Tolong cepet Zul Zulaika Zul Zul buka pintu Zul 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 iya dong iya deh kami bantuin tapi kami gak janji ya lagian pak lur juga sih yang salah punya jabatan ngemanfaatinnya buat yang gak bener sekarang pak lur juga kan yang susah iya kan lohe lohe iya nih pak lurlah jajak oh jajak kalau sudah begini sampean juga kan yang pusing ya abis mau gimana mi itu udah tradisi gue jadi pejabat ini modalnya gede gue mesti balikin modal dulu udah gitu gue mesti selepit kiri, selepit kanan buat setoran ke partai emang lo kira enak jadi pejabat sekarang? agak enak tau? kalau kagak korupsi gue amsyong, gue korupsi menangkap KPK ibarat makan buah ini, buah si marah karma hah? kalau begitu buahnya anda angdut dong pak jangan lupa lu lupa enak enak aja enak marah karma kan penyamin dah angdut pak gitu ya pak lur ya jadi kalau kita mau jadi pejabat kita mesti punya modal yang gede ya iya dong kalau begitu gomblo gak bisa jadi pejabat dong pak lu mau gak pantas jadi pejabat jadi anjib aja gak gepas terus pantasnya jadi apa pak? pantasnya ya lu digajudan gue udah lebih banyak buat gue enak enak ya sudah kalau gitu gomblo berarti ngerima yang pandum pak pandum? pandum? anak mana tuh? anak mana? eh pandum anak mana? bukan pandum, gandum waduh, salah lagi bukan itu maksudnya ngerima opo anani apa adanya gitu loh salah lu mah bukan apa adanya ada apanya hehehe mau kabar? iya zu jangan buat aku khawatir dong zu zu ngomong dong zulaika mang diman mana? ayah, mang mang diman udah keliling ke semua rumah warga itu lingis kagak ada yang punya nih, mang diman cuma dapetin kayak ginian ini lingis mang, kasih tau oh man zu 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 su 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 tenang dulu tenang dulu ini aku majit suami kamu ya ini mang diman juleka gak usah takut lah tenang aja ada mang diman denger kan? coba kamu liat pelan-pelan ini aku majit aku sama mang diman iya juleka bang biasa bang jangan tinggalin aku bang ku takut ternyata tadi janya kesini aku gak akan tinggalin kamu yah aku ga akan jauh dari kamu aku janji yah udah gak usah nangis oke zu istifarnya bel tenang ya istifarnya Budi, Pak Budi Mendingan jual aja di tanah Lu pindah ke pikiran Harga di tanah di sana masih murah Ya kan? Untung warnanya Iya, Pak Lur Bener banget Bener banget, Pak Budi Mendingan Pak Budi jual tanahnya aja Kan lumayan Dari hasil penjualan tanah Pak Budi bisa pakai Maaf ya Bisa ngoperasiin buat bininya Loh, he Bener, Pak Budi Jual aja nih rumah Disini kan sudah sumpek Lagian udah banyak pendatanya Banyak kaum ubannya Bukan uban, om bloh Tapi urban Malah Sama juga ada ban-bannya Ora Tidak dijual Tapi Kalau nego harganya cocok Per meter sepuluh juta Aku mau Kebetulan Tanahku ada dua meter persegi Kan lumayan Kalau semeternya harganya sepuluh juta Kalau dua meter dua puluh juta Bisa untuk Moles bojoku Dan beli sekuter Meng, percuma Kita ngomong sama orang PA Begini nih Iya Pak Lur Pak Budi Bener-bener PA ya Nah ngehargain tanahnya Sepuluh juta per meter Lah tanahnya aja Cuman dua meter Buat apaan Pak Budi PA Buat ngebur kamu Amin Saya tuh gak punya tanah Kok dipaksa-paksa Untuk jual tanah Satu lagi Rumah saja ngontrak Satu lagi Nama saya itu Budi Trog Bukan Budi PA Satu lagi Aku mau mandiin bojoku Satu lagi Jangan ngintip Satu lagi Assalamualaikum Ayo mas Geraya ye Ngontrak aja Bener-bener PA ya Pak Lur ya Masa tanahnya Buat ngebur Amin Orang yang meninggal duluan kan Bakalan Pak Lur Amin obloh ya Berasih meng Aja loh Hadri mau ngasih ilu Buat ngebur Oke Masalah mati Urusan Allah Eh Jaga kesehatan Ayo Ayo Tapi bentar Ngomong-ngomong Kalau lihat biniknya Ngingetin Amin Amin seseorang Mirip si Toik Yang matanya begini Kagak boleh Astagfirullahaladzim Toik ini Udah 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 Sese banget Sese banget dicari Sese banget dicari Nye Ape dia pindah-pindah Kayak rumen kiong Warga juga begitu Gue minta kasih tau Gak jelas ngasihnya Kemarin gue ke rumenya Sikisut Yang keluar ngaku Ustadz Ape rumenya Udah dijual Ape gimane Rumenya Sikisut dimane Sini Aduh Rumenya gue dimane Tuh Rumenya gue aja Gue gak tau Gimana rumenya Sikisut Astagfirullahaladzim Ya Allah Ya Karim Waduh Ini rumenya siapa nih Kalau ngeliat penampilan rumenya Sikis Warnenya putih begini Pasti rumenya pejabat wali kota nih Hah Gue tanya aja Siapa tau dikenal Mustaphe Iya ya Oh iya Assalamualaikum Assalamualaikum Pak Bu Assalamualaikum Waalaikumsalam Waduh Penjabatnya kuat Waalaikumsalam Memang Pak wali kota Kenal nama saya pak Subhanallah Kenalin pak Saya Jamal pak Iya gue Mustapha Mustapha Gue Saya Haji 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 Jamal Ya Allah Oh bapak berarti merakyat ya pak ya Warga kampung baru padahal saya disini pak Bener Warga kampung yang lain juga kenal saya Berarti warga kampung disini subhanallah pak Kenal sama saya semuanya Termasuk bapak Bapak wali kota bener-bener yang merakyat bapak ya Oh Allah Tidak sia-sia Bapak jadi pejabat ternyata merakyat warga baru aja bapak kenal Alhamdulillah Saya dikenal sama wali kota Gue tau siapa lu Gue tau siapa lu mak Gue tau siapa lu mak Lu kalau PA PA gimana Jangan plus 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 Hei Hei Gue Mustapha bukan wali kota Gue bukan wali kota Gubernur mah gubernur Mustapha Mustapha sekarang udah jadi wali kota Waduh Hebat Padahal waktu minjem duit sama saya tuh Dia belum jadi apa-apa pak Bener Sekarang Mustapha nih jadi wali kota nih Eh Gue gak mau tau Balikin duit gue Biar kata lu sekarang wali kota Balikin duit gue yang 50 juta Yang lu bilang buat mahal itu Balikin sekarang juga Cepet balikin Gue gak mau tau biar kata lu wali kota Balikin duit gue Gue balikin duit lo yang 50 juta Gue bakal balikin mal Duit lo masih utuh Gue gak pake Gue gak apa-apain Waktu gue kawinan Gue pinjem duitnya mejenab Jenab siapa? Adik gue mal Adik gue Waduh Balikin kampung nih Waduh Wali kota Ngawinin adiknya Waduh Hancur deh negara ini Waduh Adik sendiri dikawinin Waduh Balikin Bahaya Bener kelewatan gue Abia ebok Lu malu Lu jadi yang mare-mare Lu yang minjem duit kami Gue kenapa jadi lu yang mare-mare Balikin duit gue Biar kata lu wali kota Juga balikin duit gue Iya gue balikin Sekarang mendingan lu tungguin disini Supaya lu gak kemana-mana Tuh Lu injek kaki lu Supaya lu denger Gak denger apa-apa Mendingan lu tutup kuping lo gini Yeh Lu tunggu yeh Oh gitu yeh Kata mbak Iya Nah gitu yeh Iya pak wali kota Gimana pak cinta Bapak udah enak Bapak sudah merasa enakan sedikit Saya senang Kamu segera datang kesini Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan kamu Apa tuh Ya Allah Mudah-mudahan aja pak cinta Kagak ngomongin masalah perjodohan Yang bangunin sama si Zahra Aduh Kaga sanggup deh dengernya Ya Allah Mudah-mudahan aja pak cinta Gak ngomongin perjodohan saya sama Zahra Kasian Ipe Promo Zahra mohon Jangan minta macam-macam sama Bang Safi Zahra gak enak sama Iva Semuanya Kenapa pada tegang dan gelisah gitu ya Ada apa ya sebenarnya antara Safi, Iva dan Zahra Apa mereka terjebak di dalam cinta segitiga Kehidupan saya sudah menuju titik balik Kehidupan titik balik Dalam keabadian Keabadian dimana manusia harus Mempertanggungjawabkan Selama hidupnya di dunia ini Pak Jendral Kondisi Pak Jendral sekarang Lagi lemah Jadi Pak Jendral gak perlu mikir yang macam-macam Pak Jendral harus sembuh Minta sama Allah berdoa Ya Romo Romo jangan ngomong yang bukan-bukan Zahra jadi sedih Baik Ya Mengelurkan tanganmu Kondisi Pak Jendral Romo Maksudnya apa? Zahra gak ngerti Iya Pak Jendral Saya juga gak ngerti Maksudnya apa nih? Saya ingin melihat Kamu menyatu Uur... Maksudnya Kondisi Pak Jendral Maksudnya By 상반Af Terima kasih. Terima kasih.